Angel Elga disebut-sebut mengenal Feriani Ling. Lantas mengapa Angel Elga kesab pada Syahrini? Benarkah Syahrini yang menyebut Angel Elga mengenal Feriani? Ini saya juga baru dapat kabar ya, bahwa yang menyangkutkan nama saya adalah kan Syahrini katanya. Nah, saya juga bingung gitu, kenapa kok bisa membawa-bawa saya gitu. Pemirsa, setelah Syahrini dipanggil sebagai saksi dalam kasus kemasuhan dokumen kependudukan Feriani Ling, kini giliran Angel Elga yang disebut-sebut mengenal sosok Feriani Ling. Lantas mengapa Angel Elga merasa kesal terhadap Syahrini? Benarkah Syahrini yang menyebut-nyebut namanya. Sementara itu, Vivian, istri dari Otan Cornelius, akhirnya angkat bicara seputar gugatan celai yang disampaikan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Benarkah, kini keduanya sudah tidak tinggal satu atap? Semoga ribuan lengkapnya, selamat berita pagi. Ini saya juga baru dapat kabar ya, bahwa yang menyangkutkan nama saya adalah kan Syahrini katanya. Nah, saya juga bingung gitu, kenapa kok bisa membawa-bawa saya gitu. Kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan beli Feriani Ling yang membawa-bawa nama Abraham Samad tak hanya menggemparkan dunia politik, tetapi juga panggung hiburan. Pasalnya, kasus tersebut hanya membawa-bawa nama Syahrini yang sudah mendapatkan panggilan dari para skrim, tetapi juga membawa-bawa beberapa nama selebritis lainnya. Setelah Syahrini, tiba-tiba nama Angel Elga muncul sebagai orang yang mengenal Feriani Ling atau dikenal bernama Francisca. Namun, ia membantah mengenal dekat Feriani. Seperti hanya Syahrini, Angel Elga juga mengaku hanya pernah berfoto dengan Feriani. Mencuatnya nama mantan istri Roma Irama ini membuat Angel tak habis pikir. Meski pernah berfoto dan bertemu beberapa kali, Angel juga tak mengenal sosok Feriani. Belakang sebenarkah Angel Elga kesal dengan Syahrini yang konon membuatnya disebut mengenal Feriani Ling? Sebenarnya gini, jadi langsung ngomong deh ya. Sebenarnya saya itu tahu, saya tahunya namanya Francisca. Itu saya suka diundang di acara, misalnya ngisi acara kayak acara fashion show, atau jadi bintang tamu ngomongin masalah kecantikan, atau saya nyanyi gitu ya. Nah, salah satunya dia pernah ternyata minta foto dengan saya. Nah, saya kan nggak tahu siap aja yang minta foto dengan saya, kan saya nggak lihat gitu ya. Masih siap aja. Nah, mungkin pada saat, pada saat, ini saya juga baru dapet kabar ya, bahwa yang menyangkutkan nama saya adalah kan Syahrini katanya. Nah, saya juga bingung gitu, kenapa kok bisa ngebobok saya gitu. Kalau bobok saya kan harus ada dasarnya, kalau cuma foto aja, saya rasa saya foto dengan banyak orang yang saya tidak tahu gitu ya. Tapi kalau di setelah kasus ini muncul, saya lihat di pemberitaan, saya baru ingat, oh iya mungkin ini pernah ketemu di acara sosialita gitu, atau acara serta semisi acara dia minta foto itu aja sih gitu. Jadi nggak ada yang gimana-gimana gitu. Jika Angelelga mengaku tak mengenal dekat Feriani, maka lain halnya dengan Vivi Buntaran yang mengaku bersahabat dengan Feriani atau Francisca. Sebelum permasalahan ini mencuat ke publik, Vivi cukup intens bertemu dengan Feriani sebelum akhirnya dia menghilang. Namun meski Vivi mengenal Feriani, bahkan keluarga besarnya, dia tak pernah melihat Feriani bersama dengan Abraham Samad. Hingga ketika Feriani santer dikabarkan memiliki hubungan dengan Abraham Samad, Vivi sempat tak percaya. Dekatnya ini tahun lalu, pas tahun 2014 itu ada pembukaan butik. Pembukaan butik kecantikan, pembukaan klinik kecantikan. Kebetulan kita tuh salah satu hostnya gitu, jadi ketemu lagi dari sana, nyabung deh. Cuma kita cukup intens sih, kita ketemu habis setiap minggu. Karena kan pertama kita olahraga bareng, yoga bareng gitu kan, terus clubbing bareng gitu. Cuma kalau pas clubbing sih, Feriani ini nggak pernah sih terlihat bareng bapak materna. Malah asik-asik aja mumpul-mumpul sama kita. Cuma sempat sih, cari pacar doang, cari pacar gitu. Losen nih, lama-lama singgah terus. Jadi kan nggak pernah tercetus di rumah bapak. Vivi tahu, Feriani ini kan dia berasal di Pontianak. Dia memang merantau. Tapi Vivi nggak tahu kalau dia sempat tinggal di Makassar. Nah, itu yang kita miss tuh. Vivi nggak pernah tahu sih. Cuma, taunya memang dia berasal di Pontianak. Ya, sempat nanya sih. Karena, karena kan sahabat dekat. Jadi, pas nanya, nggak dijawab. Nggak dijawab. Padahal, biasanya dia selalu menjawab semua pertanyaan gitu. Tapi, ya pas nggak dijawab. Nggak dijawab, ya Vivi pikirnya, oh dia disibuk gitu. Lagi simbol nggak sempat buka bebek. Gitu aja. Jadi, nggak pernah tercetus sekalipun negative thinking. Sebagai seorang sahabat, Vivi mengambil langkah berbeda dari selebritis lainnya. Seakan tak peduli jika namanya terseret dalam kasus Feriani, Vivi justru terus berusaha menghubungi Feriani. Mengingat ikatan persahabatan mereka yang sudah terjalin satu tahun belakangan. Sayang, usahanya untuk menemukan dan mengetahui kondisi Feriani belum berhasil sampai sekarang. Vivi juga menyayangkan sikap sahabat Feriani yang menghapus nama Feriani pada alat komunikasi mereka. Sahabatnya lah, kita kalau kemarin-kemarin selalu bareng. Nah, pas kemarin momen-momen menghilang itu, sempat kebingungan juga. Kok bebek nggak dibalas, hape nggak diangkat gitu kan. Oh, kita sempat bingung. Kemana nih anak gitu loh. Nggak mungkin ya nggak pernah nggak beritain. Mau dia ke Korea, ke Singapore, Hongkong, pasti ya beritain. Nggak mungkin, nggak pernah nggak beritain kan. Nah, jadi kita kebingungan dan kita nggak sempat kepikiran bahwa ada masalah. Seperti ini dikaget. Terus banyak juga teman-teman yang, Aduh, terus terang sih beg, gue delete. Bebenya Siska, aku takut, aku sangkut-sangkut, aku delete. Tag-nya aku unfriend, terus Instagram-nya aku ini. Terus sama tiku, kok kayak gitu sih? Kayaknya aku pikir, ya inilah, inilah the truth. Maksudnya teman yang, ya pada saat lagi terjatuh-terjerembab begini, ya mereka angkat tangan gitu loh. Bila puluh, aduh, jangan di bebenya, jangan ada nama gue deh. Terus gitu ya, bebek bingung. Nama Syarini malah dicari terus kan, ditepon terus gitu loh. Sampai Syarini, ya ini dukung dia lah, kasihan juga. Menurutnya sih, dia korban sih. Nama Syarini justru menjadi selebritis pertama yang dipanggil baras krim untuk dimintai keterangan terkait kasus Feriani daripada Fifi Buntaran, sahabat Feriani Lim. Namun Syarini baru akan memenuhi panggilan pada awal bulan Maret mendatang lantaran kesibukan. Dalam akun Instagram pribadinya, Syarini mengunggah kegiatannya yang sedang show di Makassar. Dia seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar sibuk dan bukannya mangkir dari panggilan baras krim. Tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang bergulir sekarang yang dihadapi oleh Francisca atau Feriani ini. Jadi kita nggak tahu sama sekali gitu. Nah yang saya bingung, kenapa hanya Syarini yang disorok di sini gitu, yang dibawa-bawa. Sedangkan di Instagramnya Feriani ini atau Francisca ini, banyak sekali teman-teman apis yang lain gitu. Nggak hanya Syarini. Pertanyaan besar saya, kenapa harus Syarini? Apakah memang mau buat drama yang gimana biar harusnya naik atau apa gitu. Harus Syarini gitu. Sedangkan Syarini tidak berteman atau bersahabat atau apapun dengan yang namanya Feriani Lim atau Francisca. Saya tegaskan sekali lagi, Syarini, maka saya, arti saya tidak berteman atau bersahabat dengan hal yang bersebutan hanya sebatas pembeli dan pedagang. Terima kasih. 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 Kita olahraga bareng, yoga bareng gitu kan Terus clubbing bareng gitu Cuma kalau pas clubbing sih Varian ini gak pernah sih terlihat bareng Bapak, gak pernah Malah asik-asik aja mumpul-mumpul sama kita Cuma sempat sih cari pacar doang cari pacar gitu Bosen nih lama-lama single terus Jadi kan gak pernah tercetus di anma Bapak Vivi tahu Varian ini kan dia berasal di Pontianak Dia memang merantau Tapi Vivi gak tahu kalau dia sempat tinggal di Makassar Nah itu yang kita miss tuh Vivi gak pernah tahu sih Cuma taunya memang dia berasal di Pontianak Ya sempat nanya sih Karena kan sahabat deket Jadi pas nanya, nanti jawab Gak dijawab Padahal biasanya dia selalu menjawab semua pertanyaan gitu Tapi ya pas gak dijawab Gak dijawab Ya Vivi pikirnya, oh dia disibuk gitu Gak disibuk gak sempat buka bebe Gitu aja ya Jadi gak pernah tercetus sekalipun negative thinking Sebagai seorang sahabat Vivi mengambil langkah berbeda dari selebritis lainnya Seakan tak peduli jika namanya terseret dalam kasus Variani Vivi justru terus berusaha menghubungi Variani Mengingat ikatan persahabatan mereka yang sudah terjalin satu tahun belakangan Sayang usahanya untuk menemukan dan mengetahui kondisi Variani belum berhasil sampai sekarang Vivi juga menyayangkan sikap sahabat Variani yang menghapus nama Variani pada alat komunikasi mereka Sahabatnya lah kita kalau kemarin-mana selalu bareng Nah pas kemarin momen-momen menghilang itu Sempat kebingungan juga Kok bebe gak dibalas Hapai gak diangkat Oh kita sempat bingung Kemana nih anak gitu loh Gak mungkin ya gak pernah gak beritain Mau dia ke Korea Mau ke Singapore, Hongkong Pasti ya beritain Gak mungkin gak pernah gak beritain kan Nah jadi kita kebingungan Dan kita gak sempat kepikiran bahwa ada masalah Seperti ini dikaget Terus banyak juga teman-teman yang Aduh terus terang sih beg Gue delete Bebenya Siska Aku takut Sangkut-sangkut Aku delete Tag-nya aku unfriend Terus Instagram-nya aku ini Terus saya mati Kok kayak gitu sih Kayak aku pikir Ya inilah Inilah the truth Maksudnya teman yang Ya pada saat lagi Terjatuh terjelembab begini Ya mereka Angkat tangan gitu loh Bila puluh Aduh jangan dibebenya Jangan ada nama gue deh Terus gitu ya Bebe bingung Oh Bebe malah Bebe cari terus kan Ditepon terus gitu loh Sampai Bebe Ya ini dukung dia lah Kasian juga Menurut Bebe sih Dia korban sih Nama Syahrini justru Menjadi selebritis pertama Yang dipanggil Barreskrim Untuk dimintai keterangan Terkait kasus Feriani Daripada TV Buntaran sahabat Feriani Lim Namun Syahrini baru akan Memenuhi panggilan Pada awal bulan Maret Mendatang Lantaran kesibutan Dalam akun Instagram Pribadinya Syahrini mengunggah Kegiatannya yang sedang Anjel Elga disebut-sebut Mengenal Feriani Lim Lantas mengapa Anjel Elga kesat Pada Syahrini Benarkah Syahrini Yang menyebut Anjel Elga Mengenal Feriani Ini saya juga baru Dapat kabar ya Bahwa yang menyangkutkan Nama saya adalah Kan Syahrini Katanya Nah Saya juga bingung gitu Kenapa kok bisa Ngebobo saya gitu Mirsa setelah Syahrini Dipanggil sebagai saksi Dalam kasus Pemasuhan dokumen Kependudukan Feriani Lim Kini giliran Anjel Elga Yang disebut-sebut Mengenal sosok Feriani Lim Lantas mengapa Anjel Elga merasa kesal Terhadap Syahrini Benarkah Syahrini Yang menyebut Input namanya Sementara itu VVN istri dari Otan Pernilius Akhirnya angkat bicara Sekutang gugatan celai Yang disampaikan Ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Benarkah Kini keduanya Sudah tidak tinggal Satu atap Semoga ributan lengkapnya Halo berita pagi Ini saya juga baru Dapat kabar ya Bahwa yang menyangkutkan Nama saya adalah kan Syahrini katanya Nah saya juga bingung Kenapa kok bisa Ngebobok saya Kasus dugaan pemalsuan dokumen Kependudukan Belik Feriani Lim Yang membawa-bawa Nama Abraham Samad Tak hanya mengemparkan dunia politik Tetapi juga Panggung hiburan Pasalnya Kasus tersebut Tak hanya membawa-bawa Nama Syahrini Yang sudah mendapatkan Panggilan dari para skrim Tetapi juga membawa-bawa Beberapa nama Selebritis lainnya Setelah Syahrini Tiba-tiba Nama Angel Lelga Muncul sebagai orang Yang mengenal Feriani Lim Atau dikenal Bernama Francisca Namun ia membantang Mengenal dekat Feriani Seperti hanya Syahrini Angel Lelga juga mengaku Hanya pernah berfoto Dengan Feriani Mencuatnya Nama mantan istri Roma Irama ini Membuat Angel tak habis pikir Meski pernah berfoto Dan bertemu beberapa kali Angel juga tak mengenal Sosok Feriani Belakang sebenarkah Angel Lelga Kesal dengan Syahrini Yang konon membuatnya Disebut mengenal Feriani Lim Sebenarnya gini Jadi langsung ngomong deh Sebenarnya saya itu Tau Saya taunya namanya Francisca Itu saya suka diundang Di acara Misalnya ngisi acara Kayak acara Fashion Show Atau Jadi bintang tamu Ngomongin masalah kecantikan Atau saya nyanyi Gitu ya Nah Salah satunya Dia pernah ternyata Minta foto dengan saya Gitu Nah saya kan gak tau Siap aja minta foto dengan saya Kan saya gak Gak melihat gitu ya Masih siap aja Nah mungkin Pada saat Pada saat Ini saya juga baru Dapat kabar ya Bahwa yang menyangkutkan Nama saya adalah Kan Syahrini Katanya Nah Saya juga bingung gitu Kenapa kok bisa Ngebobok saya gitu Kalau Bobok saya kan Harus ada dasarnya Kalau cuma foto aja Saya rasa Saya foto dengan Banyak orang yang Saya tidak tau gitu ya Tapi kalau di Setelah kasus ini muncul Saya lihat Pemberitaan Saya baru ingat Oh iya mungkin Ini pernah ketemu Di acara sosialita Gitu Atau acara Soprasis misi Acara dia minta foto Itu aja sih Gitu Jadi gak ada yang Yang gimana-gimana gitu Jika Angelelga mengaku Tak mengenal Dekat Veriani Maka lain halnya Dengan Vivi Buntaran Yang mengaku Bersahabat Dengan Veriani Atau Francisca Sebelum Permasalahan ini Menjuat ke publik Vivi cukup intens Bertemu dengan Veriani Sebelum akhirnya Dia menghilang Namun meski Vivi mengenal Veriani Bahkan keluarga besarnya Dia tak pernah melihat Veriani bersama Dengan Abraham Samad Hingga ketika Meshow di Makassar Dia seolah Ingin menunjukkan Bahwa dirinya Benar-benar sibuk Dan bukannya Mangkir dari Panggilan Barreskrim Bersambung 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 Dia ada kaitannya Dengan Kasus yang sedang Bergulir sekarang Yang dihadapi oleh Francisca Atau Veriani Jadi kita gak Tahu sama sekali Nah yang saya bingung Kenapa hanya Syahrini Yang disorot Disini Yang bawa-bawa Sedangkan di Instagramnya Veriani Atau Francisca ini Banyak sekali Teman-teman Apis yang lain Gak hanya Syahrini Pertanyaan besar Saya Kenapa Harus Syahrini Apakah memang Mau Buat drama Yang Dimana Biar Harusnya naik Atau apa Harus Syahrini Sedangkan Syahrini Tidak berteman Atau bersahabat Atau apapun Dengan yang namanya Veriani Atau Francisca Ketegahkan Sekali lagi Syahrini Apakah saya Arti saya Tidak berteman Atau bersahabat Dengan Yang bersebutan Hanya sebatas Pembeli dan Pedagang Terima kasih 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 Terima kasih.